Lembaga survei dan analisa kebijakan publik, Lanskap, baru saja merilis berkenaan dengan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden mengemuka di antaranya Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, serta Anies Muhaymin Iskandar. Hasilnya, dari tiga pasangan capres tersebut, pasangan Prabowo Gibran masih menduduki posisi puncak dan bertengger di atas survei capai 40 persen. Di posisi puncak bertengger di posisi teratas adalah pasangan Prabowo Gibran dengan memperoleh skor 40,0 persen, Ganjar di posisi kedua dengan memperoleh 34,3 persen dari pasangan Anies Muhaymin, sementara Anies Muhaymin 20,0 persen. Jadi, dipandang sebagai tokoh yang representatif, konsolidasi Prabowo Jokowi, arus pemilih Jokowi yang loyalitas partai juga akan semakin jelas mengandai negatif pasangan ini. Ada pengakuan dan kebijaksaan Prabowo kepada generasi muda untuk ikut serta dan lupat berkolaborasi dalam membangun negara bangsa melalui politik yang disebut atau alih generasi. Nah, tampilan personal Prabowo dalam sosok-sokan, santun ramai terbuka, merangkul, dan lebih egalitir dinilai juga mendatangkan daya tarik elektronel yang kuat. Terima kasih telah menonton!